Intro DPRD Kabupaten Kampar terus mendorong kemajuan pariwisata di Kabupaten Kampar agar dapat terus berkembang. Peminaan menyeluruh dan peran pihak swasta juga sangat menentukan agar pariwisata di Kabupaten Kampar dapat semakin baik. DPRD Kabupaten Kampar terus mendorong kemajuan pariwisata di Kabupaten Kampar agar dapat terus berkembang. Pembinaan menyeluruh dan peran pihak swasta juga sangat menentukan agar pariwisata di Kabupaten Kampar dapat semakin baik. Pasalnya, Kabupaten Kampar sangat memiliki potensi wisata alam yang sangat menjanjikan. Hal ini terlihat dari struktur alam di Kabupaten Kampar yang banyak menghadirkan wisata alam yang indah jika dikelola dengan baik. Peran serta pemerintah dan pihak swasta sangat diharapkan untuk pembinaan pariwisata Kabupaten Kampar terutama untuk peningkatan potensi perekonomian di bidang pariwisata bagi masyarakat sehingga program pariwisata daerah dapat sejalan dengan peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat di lapangan. Namun untuk pembangunan pariwisata di Kabupaten Kampar tidak hanya diharapkan melalui dana APBD Kabupaten Kampar karena keterbatasan anggaran sehingga harus dilihat mana potensi pariwisata yang seharusnya dapat dilakukan pembinaan secara menyeluruh. Untuk itu peran swasta juga sangat diharapkan agar pembinaan pariwisata di Kabupaten Kampar terutama untuk membuka peluang pariwisata baru di seluruh wilayah di Kabupaten Kampar. Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal mengaku melihat potensi semua daerah di Kabupaten Kampar terutama di seluruh kecamatan di Kabupaten Kampar memiliki potensi pariwisata yang bisa dikelola dengan baik seperti untuk membuka peluang pariwisata baru di Kabupaten Kampar dengan target peningkatan potensi ekonomi pariwisata untuk masyarakat. Menindaklanjuti hal ini, DPRD Kabupaten Kampar dalam hal ini terus berupaya mendorong agar pariwisata di Kabupaten Kampar dapat terus bangkit dan berkembang karena memiliki potensi pariwisata yang cukup luar biasa untuk dapat dikembangkan dengan maksimal. Hanya saja, butuh sentuhan dari pemerintah daerah dan pihak swasta agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu, Muhammad Faisal menilai peran pemerintah Kabupaten Kampar sangat dibutuhkan agar dapat mendorong potensi pariwisata agar dapat segera diwujudkan. Hal ini karena dapat berdampak pada pendapatan asli daerah bagi pemerintah Kabupaten Kampar itu sendiri. Sehingga harus dioptimalkan dengan baik dan membuka peluang peningkatan pendapatan asli daerah untuk Kabupaten Kampar. Untuk itu, pariwisata di Kabupaten Kampar kedepannya harus dikembangkan karena memiliki banyak spot pariwisata yang dinilai mendukung. Hal ini didukung dengan potensi alamnya hanya saja tinggal memanfaatkan pengelolaan di lapangan. Pihaknya menilai dalam hal ini sangat diperlukan dukungan penuh dari pemerintah terutama di bidang pengelolaan. Muhammad Faisal juga memberikan himbauan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi potensi wisata ini agar dapat bersama-sama membantu mengembangkan potensi pariwisata yang ada. Terutama melalui kelompok sadar pariwisata atau POK Darwis agar berkolaborasi dengan pemerintah daerah terutama melalui pemerintah di tingkat desa dan kelurahan. DPRD Kabupaten Kampar menilai hal ini adalah tantangan pemerintah Kabupaten Kampar untuk mendapatkan potensi pendapatan asli daerah. Mengingat dalam membangun potensi pariwisata ini tidak hanya membutuhkan peranan pemerintah namun juga membutuhkan peranan pihak swasta sehingga dapat memaksimalkan potensi-potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Kampar. DPRD Kabupaten Kampar juga mengharapkan agar pemerintah Kabupaten Kampar dapat menggandeng pihak ketiga atau pihak swasta untuk mewujudkan potensi pariwisata. Karena menurutnya, jika hanya melalui dana APBD untuk pengelolaan pariwisata yang ada di Kabupaten Kampar akan sangat memakan banyak biaya. Sehingga solusinya harus menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak swasta dengan tujuan dapat memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian di tengah masyarakat. Terima kasih. Pariwisata Kabupaten Kampar ini sebetulnya luar biasa. Ini tergantung pada pemerintah daerah untuk mengembangnya. Karena di semua daerah, saya lihat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar ini ada potensi-potensi wisatanya. Dan kita juga mendorong dari DPRD agar potensi-potensi wisata ini bisa diwujudkan. Kenapa? Karena ini untuk bisa menambah tambahan pendapatan bagi Kabupaten Kampar sendiri. Jadi sektor ini, kalau ke depannya ini wajib kita kembangkan. Karena banyak spot-spot yang memang mendukung di Kabupaten Kampar ini yang perlu perhatian pemerintah tentunya. Kenapa? Karena kita tahu pariwisata ini kan dananya besar. Perlu dukungan dari pemerintah sehingga bisa kita wujudkan pariwisata yang luar biasa sebetulnya. Karena alamnya Kabupaten Kampar ini juga bagus mendukung. Tergantung ini pengelolaannya lagi. Makanya kita mengimbau pada masyarakat yang ada di daerah-daerah itu khususnya Pak Darwis-Pak Darwis untuk mengembangkan ini agar berkolaborasi dengan peminta daerah melalui peminta desa tentunya nanti sampaikan agar kita bisa mengembangkan perwisata ini. Karena ini kedepannya inilah tentangan Kabupaten Kampar untuk mendapatkan PAD-PAD asli daerah. DPRD Kabupaten Kampar sangat mengharapkan banyak potensi-potensi pariwisata yang tumbuh dan berkembang ke depannya untuk Kabupaten Kampar. Peran serta pemerintah daerah dengan mendorong pertumbuhan pariwisata menjadi kunci untuk pengembangan pariwisata di daerah. Dari Kampar, Yogi Sata dan Eka Putra melaporkan.